Berbincang menurut Pak Roy Mandai, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRINDO. Pak Roy, terkait dengan persyaratan sertifikat vaksin untuk masuk ke mall, ini kemudian dinilai sebagai sebuah usulan yang memang disambut positif oleh teman-teman dari industri retail Indonesia, walaupun memang secara formulasi usulan ini kemudian teman-teman retail tadi merasa tidak kemudian diajak berunding begitu. Tapi oke lah, ini merupakan sebuah gesture yang nampaknya akan memberikan dampak positif. Tapi bagaimana dengan analisa ataupun mungkin tanggapan yang disampaikan bahwa walaupun memang seseorang yang mau masuk mall menunjukkan sertifikat vaksin dan sudah divaksinasi, ini kan tidak menjadikan jaminan bahwa dia tidak bisa menjadi karier, ataupun tidak bisa menjadi jaminan bahwa dia nanti akan terpapar atau tidak begitu. Nah terkait dengan hal ini, seperti apa Pak Roy, Anda melihatnya? Ya, jadi kalau berkaitan yang sudah divaksin terkena imun, nah ini saya cuma meneruskan saja para epidemiolog yang di bidangnya ya, menyampaikan bahwa ini kan masalah karena ketidakdisiplinan. Kalau sudah divaksin, kalau sampai terkena, itu berarti ada ketidakdisiplinan pada waktu-waktu tertentu, bukan seluruh waktu. Waktu tertentu saja, COVID itu bisa menyerang. Ya, artinya pada saat masyarakat atau yang bersangkutan misalnya, melepas masker di tengah kerumunan, di tengah keramaian, ketika naik lift, ketika dalam transportasi umum, dan lain sebagainya. Kemudian melepas maskernya itu dengan kondisi bahwa ya misalnya perlu merokok, misalnya di ruang umum, kemudian ruang publik, kemudian macam-macam hal di mana melepaskan. Nah ini kan tentunya yang sudah kena paksin-paksin bisa kena. Walaupun terburukannya lebih rendah, ya karena memang sudah ada faktor imunnya setelah tujuh harian, ya setelah dipaksin, imun sudah terbentuk. Nah kondisinya ini tentunya kita harapkan kembali lagi. Perilaku daripada masyarakat, perilaku juga pelaku usaha, pelaku usaha juga masyarakat ya, Mas Riki, untuk tetap menjaga yang namanya memakai masker. Kalau bisa double masker, double masker, karena virusnya masih meragalela. Nah kemudian juga yang namanya cuci tangan, bawa lah sanitizer. Nah mungkin bawa lain-lain, tapi sanitizer dibawa lah selalu ya. Kemudian juga menjaga jarak. Nah ini kan proses yang sederhana, tapi yang sederhana ini ketika tidak dilakukan, mau vaksinnya lebih dari dua kali, mau dengan ingos vaksinnya sampai vaksin tiga kali, tetap masih bisa masuk, bisa terjalankan kita ini. Oke, kembali ke beberapa hal yang tadi kemudian kita sempat sampaikan di segmen sebelumnya, di infografis, mengenai permintaan dari APBBI kepada pemerintah terkait dengan pembelakuan PPKM. Di antaranya adalah menghapus sementara PBB, pajak reklama, dan juga pajak atau retribusi lainnya yang bersifat tetap. Sejauh ini, seperti apa Pak Roy, insentif-insentif yang diberikan pada saat PPKM diterapkan? Ya ini yang kami mau sampaikan juga. Tapi ketika mengajukan insentif, itu tidak berlebihan. Karena apa? Karena kita diminta tutup misalnya. Nah kalau kita diminta tutup, sementara kita harus membayar gaji, pekerja, baik yang dirumahkan, maupun juga ya otomatis ketika likuiditas tidak mampu, maka harus di-PKM, lalu bagaimana dengan kami? Artinya apa? Kita diminta tutup ya, bukan kita yang menutup. Kalau kita yang menutup, kesalahan kita. Tapi kalau kita diminta tutup, ya apa boleh buat? Kita berharap tentunya meminta stimulus atau insentif. Nah insentifnya sebenarnya sama, atau standar saja, dengan asosiasi atau sektor lainnya, yaitu insentif yang berkaitan dengan operasional lah. Berkaitan dengan subsidi gaji, supaya kita bisa mengukur kemampuan likuiditas kita. Korporasi itu bukan berarti tidak terdampak pandemi. Korporasi itu bukan tidak terdampak pandemi, tapi sama seperti yang lemah, yang menengah juga terdampak. Ya buktinya banyak gerai, atau sualayan, atau mal yang tutup, bahkan sudah dijual dalam proses penjualan, karena likuiditas. Jadi kembali lagi bahwa situasionalnya, kita harapkan justru insentif itu insentif gaji, misalnya 50 persen, silakan. Nggak usah ke perusahaannya, langsung ke BPJS, ke tenaga kerjaan, sehingga karyawan bisa mengambil langsung. Kemudian insentif listrik, kita masih membayar listrik minimal. Kalau disuruh tutup, pokonya atau malnya, minimal masih berjalan, harus tetap bayar. Kemudian tarifnya masih B2, sebelum pandemi pun B2 tarifnya. Nah seperti itu, Mas Yuki. Ya, kita dokan yang terbaik mengenai berbagai macam upaya-upaya yang dilakukan, dan yang paling penting adalah saya rasa kemudian kita cukup setuju bagaimana penanggulangan pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik, agar kemudian pergerakan dari ekonomi Indonesia dapat berjalan maksimal lagi. Pak Roy Mandai, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sukses selalu, sehat selalu. Sampai jumpa Pak Roy. Ya, salam sehat. Baik. Sampai jumpa Pak Roy. Terima kasih.